Halo bos, di video ini saya bagikan tutorial cara install PS3 Hand 4.89 Nah disini jika lewat HP kalian bisa download Z-Archiver di Playstore Terus jangan lupa download Hand 4.89 nya juga ya, linknya ada di bawah Setelah itu kalian langsung ekstrak aja disini Nah setelah di ekstrak, kalian tekan sambil tahan PS3 Update itu Terus pilih potong Nah disini tekan titik-titik 3 di sebelah pojok kanan atas HP-mu Jangan di HP temenmu ya Terus tekan aja buat folder baru Nah disini tulis aja PS3 pakai huruf besar semua Jika sudah di oke kan saja bro Oke lalu disini kalian buat folder lagi Buat folder baru Kalian tulis aja update pakai huruf besar semua Terus di oke kan Lalu paste saja disini Nah jika sudah disini kalian bisa pakai harddisk eksternal PS3 kalian Atau flash disk yang kayak gini nih Ini namanya flash disk ini bang Nah kemudian disini kalian siapkan juga OTG bang Kalau pakai HP Android ya Kalau pakai PC atau laptop ya gak perlu ini colok aja ke portnya langsung jalan tuh Nah setelah itu disini kalian sambungkan harddisk eksternal atau flash disknya ke HP kalian bang Nah caranya kayak gini bang Oke setelah tersambung disini kalian masuk aja ke file manager Kalau di Samsung sih file saya ya ini Lalu kalian cari tempat folder PS3 nya tadi Karena tadi kan saya letakkan di UC download Jadi masuk UC download Dan folder PS3 nya itu silahkan kalian pindahkan ke penyimpanan USB Penyimpanan USB ini maksudnya flash disk atau hard disk eksternal PS3 kita ya Lalu tekan aja pindahkan disini atau paste Oke setelah terpasang disini kalian sudah boleh keluar dari file manager Jangan lupa di eject dulu bro Supaya apa bang? Ya supaya gak rusak lah flash disk atau hard disk eksternalnya Kan kalau di kayak gini kan nanti gak terkejut ya Itu ya gak ada kejutan Oke kita cabut Nah lalu disini flash disknya ini colokan di PS ini bang Oke sudah masuk ke PS3 Flash disk juga sudah terhubung Supaya gak ada tipu-tipu disini saya akan kasih lihat ya Punya saya berada di 4.89 Oke sekarang langsung aja disini kita naik ke atas Masuk ke sistem update Nah disini pilih aja yang via storek media bro Terus di yes kan Nah disini tunggu sampai selesai Jangan sampai mati lampu rumahnya bang Oke setelah 100% dia akan mati ini ya PS nya ya Tekan tombol PS untuk menggunakan controller Oke kita gunakan Oh ya hand 489 ini bisa dipakai untuk PS3 Slim seri 3.0 ke atas ya Kalau seri 25 ke bawah kalian pakai CFW aja bro Jika ada yang komen Bang PS ku super slim bisa gak bang? Ya super slim itu di atasnya slim seri 3.0 bro Oke sudah 100% dia ngerestat ya disini Kita tunggu aja Bang gamenya nanti hilang gak bang? Kayak di video-video sebelumnya kan kadang ada aja Itu yang komen kayak gitu Oke ini gak ada tipu-tipu ya Tadi kalian lihat tadi Game saya ada banyak disini bang Bentar Oke kita coba ya Kita cek disini bisa hilang apa gak gamenya Karena gara-gara nginstal Ya gamenya gak hilang ya Bisa lu lihat sendiri bro Disitu gamenya gak hilang Tapi enable handnya masih belum muncul Oke disini caranya seperti ini Kalian masuk aja ke setting Masuk ke sistem setting dulu Nah kemudian disini geser ke bawah Masuk ke display what's new Ini silahkan di off Lalu kemudian disini turun ke bawah Kalian masuk ke network setting Ini di enable Lalu kemudian kalau gak punya wifi ya Silahkan di hotspot pakai HP bro Pilih SE Pilih wireless Scan Lalu disini sambungkan ke wifi kalian Lalu masukin passwordnya Jangan lupa ya Oke kita enter Langsung aja geser ke kanan Kita tunggu sampai terkonek Lalu di enter aja Disini gak usah dites ya Cukup tekan aja back Dan sekarang kita geser ke kanan Kita masuk ke internet browser Oke jika gagal Kita keluar dulu dari browser ya Dan disini kalian masuk ke setting Masuk ke tanggal dan waktu Nah disini silahkan kalian set via internet ya Oke tekan X jika sudah ya Jangan di otak-atik dulu Kalau tanggalnya salah Lalu masuk ke sistem setting Dan disini di bagian display what's new Silahkan di off ya ini ya Oke itu aja Dan sekarang langsung aja Kita masuk lagi ke internet browser Lalu disini tekan segitiga Masuk tools Config browser close Silahkan di off Dan kita tulis seperti ini Kalau kurang jelas Saya sudah tulis di layar ya Jika sudah silahkan Di start atau enter Jika kalian baru pertama install Nanti akan ada persentasenya ya Tunggu sampai 100% Nah jika sudah tampilannya Akan seperti ini ya Jika sudah disini Kalian tekan aja X atau keluar dari browser Lalu kemudian disini Masuk ke remote play Oke tekan aja X Dan disini langsung aja Kalian masuk ke install hand Nah sudah muncul ya Tinggal di download aja bang Ukurannya hanya 12 MB nih Sekarang tunggu installnya sampai selesai Oke jika sudah Kalian back atau kembali Dan disini belum muncul enable hand nya ya Disini kalian langsung aja Untuk restart PS nya ya Oke kita hidupin lagi Dan sekarang mari kita coba cek Apakah sudah muncul enable hand nya Coba kita lihat ya Sebentar bang Ini masih muter-muter Oke sudah muncul enable hand nya ya Jadi caranya kayak gitu ya Yang kemarin itu sudah pernah saya coba ya Jadi mungkin karena firmware nya kali ya Yang sebelumnya kan firmware OFW tuh Jadi gak bisa Pakai enable hand cara ini Dan sekarang sudah bisa ya Dengan cara kita update Atau kita ubah firmware nya Menggunakan firmware hand Dan sudah bisa dipasang hand lagi Oke sekarang saya akan coba Masuk multi-man ya Oke disini gak ada masalah ya Disini ya Sudah bisa masuk ke dalam Multi-man nya Dan sekarang saya akan keluar dulu Mungkin Oh ya tadi kan tanggalnya Saya ubah ke auto ya Jadi disini karena sudah Kita pasang enable hand Jadi disini kita sudah bisa Atur seperti semula bang Bentar ya Nah di bagian tanggalnya sini Kita sudah bisa ubah manual ya Oke setelah tanggalnya Saya ubah Dan disini Kalian juga sudah bisa Mematikan internetnya ya Karena pasang hand nya Udah selesai Ya oke itu aja teman-teman Thank you yang udah nonton video ini Sampai habis Mohon maaf atas segala Kesalahan dan kekurangan Saya Wami duduk diri Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye bye